Dan yang terakhir, yang keempat, dalam waktu dekat, Hakim Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sistem pemilu. Sikap Partai Buru adalah menginginkan pemilu dengan sistem terbuka tanpa suara terbanyak. Kalau yang sekarang kan, sistem terbuka dengan suara terbanyak. Yang digugat oleh beberapa orang ke MK meminta sistem tertutup. Di mana tidak ada nomor urut dan tidak ada nama-nama caleg. Hanya ada tanda gambar caleg. Itu namanya tanda gambar partai. Itu namanya tertutup. Kalau terbuka seperti sekarang ini, dengan suara terbanyak, ada tanda gambar partai, ada juga nama-nama caleg yang ditulis. Suara terbanyak caleg. Itulah yang nanti menjadiki anggota legislatif bila mana memenuhi kuota kursi dalam pemilu. Partai Buru berpendapat berbeda. Jalan tengahnya adalah terbuka. Jadi tanda gambar ada, nama-nama caleg juga ada. Tapi tidak suara terbanyak. Beda dengan terbuka suara terbanyak. Jadi kami tetap terbuka. Ada tanda gambar, ada nomor urut. Begitu partai politik, misalnya partai Buru, dijabar tujuh secara dihitung, hasil pemilu dapat satu kursi. Maka yang menentukan satu kursi itu adalah partai. Nama caleg tetap ada. Tidak otomatis nomor satu. Partai menentukan yang terbaik. Tentu partai akan menempatkan nomor satu yang terbaik. Jadi tidak beli kucing dalam karung juga. Kalau tertutup kan beli kucing dalam karung. Tidak tahu siapa calegnya. Namanya kadang tidak dicantuin. Hanya coblos tanda gambar. Kalau terbuka, ada nama caleg, ada juga tanda gambar. Tapi partai Buru melihat. Anda lihat saja, ada satu partai. Mayoritas artis di dapil itu. Saya ambil contoh ya, saya lupa jabar berapa. Kota Cimahi dan kota Bandung. Kota Cimahi silahkan lihat ya. Buka silahnya KPU. Websitenya KPU. Di kota Cimahi dan kota Jabar, itu bukan perang kader-kader kualitas partai. Perang artis. Waduh demokrat, saya tidak anti-artis ya. Tidak. Kalau artis itu dari awal, seperti Sopan, Sofia, Nisa, atau mungkin artis-artis yang dari awal memang dia masuk dalam kaderisasi partai politik, kita bisa paham. Ini artis tiba-tiba muncul. Dan di kota Cimahi, dapil kota Cimahi, kota Bandung, itu perang artis antar partai. Partai Buru tidak ada artis. Tidak anti-artis. Cuma demokrasi kita bisa terbajak. Maaf ya. Bagi kami, artis juga pekerja seni. Tapi dia ikut dulu partai jauh-jauh hari. Ikut pengkandaran partai jauh-jauh hari, tidak bisa. Tiga-empat kali bertemu. Nah, itu berbahaya. Dan maaf. Di satu dapil lain, kami temui di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Pertarungan antar pengusaha. Menjadi apa negara ini? Kalau anggota DPR-nya, 67% adalah pengusaha. Hampir 5% sampai 10% artis. Kadar-kadar partai hilang. Ini kelemahan serius daripada terbuka dengan suara terbanyak. Walaupun orang bisa mengatakan, kami tidak bisa, kami tidak membeli kucingan taruh, kami faktanya uang yang berkuasa. Dan tokoh-tokoh artis, tokoh-tokoh tertentu yang tidak pernah aktif dalam gerakan politik tiba-tiba tampil. Dan ketika masuk DPR, tidak bersuara apa-apa. Tidak bersuara apa-apa. Pak turut dan buk turut. Bahaya demokrasi itu. Karena itu, Partai Buruh meminta MK memutuskan sistem terbuka tanpa suara terbanyak. Jadi, nama caleg tetap ada, bisa dilihat. Tanda gambar partai ada. Mau coblos tanda gambar boleh, mau coblos caleg boleh. Tapi ketika dinyatakan mendapat kursi, tidak otomatis suara terbanyak yang jadi anggota demokrasi. Tapi partai yang akan menempatkan nomor urut itu. Atau bisa saja partai yang menentukan tanpa mengikuti nomor. Itu internal partai. Prinsipnya, pemilu sistem terbuka tanpa suara terbanyak. Ya warna oran Partai Buruh Warna oran Partai Buruh Partainya kelas pekerja Partainya kelas pekerja Partai Buruh nomor 6 Jujur negara sejahtera Jujur negara secak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak-cak Terima kasih.